Wagner kini berbalik menyerang Rusia setelah tentara Rusia menyerang kem-kem dan membunuh pasukan Wagner. Sebagai balasannya, Wagner pun mengepungkan Perkementerian Pertahanan Rusia. Penderahan militer dikerahkan di jalan-jalan Moskow dan Rostov-Ondon membuat warga panik. Ratusan prajurit Wagner tiarap dan mengerahkan moncong senjatanya ke sejumlah arah. Tuhas Wagner Yevgeny Prigosin mengaku gram dengan ulah menhan Rusia yang menyatakan kekejaman tentara bayaran di Ukraina harus dihentikan. Beberapa jam kemudian, Badan Kemanan Federal Rusia atau FSB mengajukan pungkutan pidana terhadap Prigosin karena menghasut pemberontakan bersenjata. Tuduhan tersebut dapat dihukum 12 hingga 20 tahun penjara. Namun pada malam hari, Private Military Company atau PMC Wagner atau yang lebih dikenal sebagai Wagner Group berhenti berarah ke Moskow dan kembali ke baratnya. Hal ini dinyatakan oleh pemimpin Wagner Group, Yevgeny Prigosin di kanal telegramnya Sabtu 24 Juni 2023 waktu setempat. . Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!